selamat pagi anak-anak ya gimana kabar kalian hari ini oke kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama adalah memahami gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi kemudian mengelompokkan gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama kalian mendeskripsikan fungsi gambar konstruksi geometris kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis gambar dan mengurutkan langkah-langkah menggambar konstruksi geometris terima kasih untuk anak-anakku yang sudah bergabung dan hadir kembali dalam pelajaran bersama bapak yaitu gambar teknik otomotif luar biasa sekali dan bahagia sekali bapak hari ini dapat bertemu kembali dengan anak-anakku kelas 10 TKR dengan suasana yang ceria bapak selalu berharap semangat kalian kemudian niat kalian untuk belajar dan menuntut ilmu selalu terjaga seperti saat ini selalu semangat meskipun situasi pandemi yang kita hadapi saat ini membuat atau memaksa kita untuk belajar secara mandiri di rumah dan bisa bertatap muka melalui media maya seperti saat ini kita menggunakan google meeting seperti apa yang bapak sampaikan pada minggu lalu bahwa pertemuan kita hari ini adalah pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir setelah dua pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis dari konstruksi geometris kemudian nah kegiatan kita hari ini yaitu mereview materi pembelajaran kalian akan berdiskusi dan menilai hasil video menggambar dari kelompok-kelompok yang lain silahkan nanti diskusikan dan kalian nilai kemudian nanti kalian presentasikan dan setelah kegiatan penilaian hari ini penilaian video kita akan melaksanakan evaluasi atau quiz dengan bentuk soal pilihan ganda dan esai yang sudah bapak siapkan di google form dan nanti akan bapak share link dari google formnya oke baik untuk diskusi masing-masing kelompok silahkan nanti ketua kelompok masing-masing membuat meeting atau google meet di room yang baru nanti kelompok 1 bergabung dengan kelompok 2 untuk kelompok 1 dan kelompok 2 menilai video dari kelompok 2 dan kelompok 3 begitu juga sebaliknya kelompok 3 dan kelompok 4 akan menilai video dari kelompok 1 dan 2 nanti silahkan berdiskusi nanti Pak Deddy akan kasih waktu hanya 20 menit kemudian nanti kalian akan presentasikan masing-masing kelompok dari hasil yang kalian sudah diskusikan kira-kira paham sampai sini tugas kalian oke baik ini kelompok 1 ya Wahyu Ambar dan seperti apa video mereka nanti kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya nanti akan Pak Deddy kasih penjelasan oke silahkan ini Pak Deddy kirim nilai apa lembar penilaiannya jadi ada nama kelompok kelas kemudian nama atau gambar yang dibuat oleh kelompok 3 kemudian ini yang dinilai jadi keterampilan kemudian 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 sampai kegiatan menutup nah nanti kalian nilai skor tertinggi kalian kasih nilai 4 totalnya nanti kalian kalikan jadi 10 item kalikan 4 nah kemudian nanti baru kalian buat skornya video silahkan kalian nilai selanjutnya nanti setelah di akhir pelajaran kita hari ini kalian silahkan masuk ke google form kalian silahkan kerjakan quiznya disana bapak sudah siapkan soalnya berupa pilihan ganda dan esai untuk batas waktu pengerjaannya dedikasi waktu selama 3 hari nanti setelah 3 hari berarti kurang lebih dari hari Sabtu akan ada diperiksa hasil quiz dari kalian untuk hari ini sangat luar biasa kalian sudah belajar berdiskusi tentang bagaimana langkah-langkah dari membuat gambar proyeksi geometris dengan menilai video menggambar yang sudah rekan-rekan kalian buat mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat meningkatkan atau menambah pemahaman kalian tentang apa itu menggambar proyeksi geometris dan untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru jadi untuk menggambar konstruksi geometris kita sudah selesai untuk pertemuan kali ini dan minggu depan kita akan masuk ke materi baru yaitu menggambar proyeksi viktorial tiga dimensi baik demikian pelajaran kita hari ini terima kasih sudah bergabung jangan lupa isi kembali cek kembali absensi kita di grup whatsapp kemudian jangan lupa nanti setelah ini kalian langsung masuk ke google form untuk mengerjakan quiz yang sudah bapak siapkan nanti akan bapak share linknya ke grup whatsapp kita oke sekali lagi paling diingatkan selalu jaga kesehatan jangan lupa selalu mencuci tangan memakai masker jika keluar atau berpergian selalu jaga jarak semoga sama-sama kita berdoa agar pandemi covid-19 dapat cepat berlalu dan kita akan kembali bertemu atau berdatap muka seperti biasa di sekolah oke itu saja dari bapak didi terima kasih untuk anak-anak kelas 10 TKR dan pada di akhiri selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!